Sederolun Komisi Independen Pemilihan KIP Aceh Tengah menggelar simulasi pemungutan suara dan penghitungan suara yang dilaksanakan di halaman set dakap Aceh Tengah. Sejumlah warga yang terlibat dengan lancarnya mengikuti tiap tahapan dan memberikan hak suaranya pada lima lembar jenis kertas suara. Pihak KIP Sederolun menyebut simulasi ini untuk mendeteksi berbagai hal yang mungkin terjadi termasuk durasi rata-rata yang dihabiskan oleh setiap pemilih. Berapa menit kita butuhkan, berapa jam kita butuhkan. Kemudian yang kedua adalah kita melalui simulasi ini kita ingin mengetahui kejadian-kejadian apa saja nanti yang akan terjadi di 17 April nanti. Dari Takingon, Mahyadi, Serambion TV